TANI ORGANIC RAP TANI ORGANIC RAPI ini adalah suatu komunitas yang bergerak di bidang petanian organik dan dia konsennya adalah menghasilkan produk-produk yang sifatnya organik. Jadi kalau kalian melakukan eksplorasi ini, kalian bisa belajar bagaimana cara menghasilkan produk organik itu mulai dari tanaman, pendidikan, peneliharaan, hingga sampai mirip produk akhirnya. Dan halnya itu, kalian juga bisa belajar mengenai pengemasannya dan juga bisa belajar mengenai pemasarannya. Jadi lengkap banget deh di sini. Jadi, yang kedua itu adalah INIRA. INIRA itu adalah suatu perusahaan yang bergerak pada sektor pertanian dan pengembangan dunia pertanian yang dilakukan melalui kegiatan riset dan teknologi. Jadi kalau kalian melakukan magang atau eksplorasi INIRA, kalian akan melakukan kegiatan-kegiatan yang berhasil pengembangan teknologi tersebut. Nah, suatu-suatu itu seperti hortikultur, sertikultur, akrotonik, dan lain sebagainya. Nah, lanjut untuk yang ketiga adalah capi merapi. Jadi, capi merapinya adalah suatu organic farm yang juga pada dunia pertanian dan yaitu menghasilkan produk-produk dengan sistem penanamannya, yaitu sistem semi-greenhouse. Dan juga produk-produk yang dihasilkan dari capi merapi ini, itu bebas dari pasti sudah. Jadi, kalau kalian melakukan eksplorasi ini, kalian bisa melakukan kegiatan penanaman dari awal sampai akhir dengan menggunakan sistem yang tadi setelah saya tepukkan. Nah, jadi hostilitas terakhir yang dimiliki di asasi UGM adalah sweet-sating. Usanda ini adalah salah satu supplier, ice cream dari elato yang paling terkenal di Jogja. Dan dia itu memasukkan produknya di kolesterol seperti hotel, restoran, dan cafe. Jadi, kalau kalian melakukan eksplorasi ini, kalian bisa belajar bagaimana cara membuat elato atau ice cream dari awal sampai akhir. Dan juga, tidak hanya belajar dengan pengelolaan, kalian juga bisa belajar mengenai branding-nya, marketing-nya. Dan diharapkan, ketika kalian sudah selesai eksplorasi, kalian bisa membuka usaha sendiri untuk menjadi salah satu pengusaha di bidang pengelolaan elato. Nah, itu semua adalah hostilitas yang dimiliki oleh IAS UGM. Jadi, kalian dapat tahu kan, kalian mau bagian gimana? Kalau begitu, jangan takut ragu lagi. Ayo, dokter eksplorasi!